antara Persebaya Surabaya melawan Persidago Guruntalo Baik, selamat pagi Tribun Jatim.com Saat ini saya Mayang Esa akan merangkum berita terpopuler edisi Sabtu 23 Februari 2019 Dimana pada berita pertama datang dari dunia olahraga yaitu Piala Indonesia Pertandingan babak 6 besar antara Persib Bandung dan Arema FC pada Jumat 22 Februari 2019 berakhir imbang dengan skor 22 Dan dengan begitu Persib Bandung dinyatakan lolos ke babak 8 besar Piala Indonesia dan akan berhadapan dengan Persija Jakarta Info pertandingan babak 16 besar Piala Indonesia hari ini antara Persebaya Surabaya melawan Persidago Guruntalo Sebelumnya pada leg 1 Persidago Guruntalo ini dikalahkan dengan skor 4-1 Dan pertandingan sore ini akan berlangsung di Kandang Bajul Ijo Stadion Gelora Bungtomo Surabaya pada pukul 15.00 sore nanti Next ke berita olahraga Piala AFF 2019 2019 hasil pertandingan antara timnas Indonesia U22 melawan Kamboja dalam laga terakhir grup B Jumat malam kemarin dengan hasil skor 2-0 Lanjut ke berita terakhir info terbaru CCTV di Jembatan Karangpilang Dimana perangkat CCTV di Jembatan Karangpilang ini untuk memantau pembuangan popok ke Kalibrantas Akhirnya terpasang oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada Jumat 22 Februari 2019 Dan sebanyak 7 perangkat keras CCTV tersebut tampak sudah terpasang di sejumlah titik di rangka Jembatan Karangpilang Alat ini sudah aktif dan tengah di-maintain jaringan untuk terhubung di comment room Disko Minfo Provinsi Jawa Timur Dan jembatan ini sengaja dipasang CCTV itu lantaran kerap dijadikan tempat masyarakat untuk membuang sampah popok di Kalibrantas Itu tadi rangkuman berita populer pada pagi ini Tetap update informasimu di tribuncatim.com Saya Mayang Esa, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax